So, berapa kaya Ria Ricis? Pernikahan Ria Ricis dan Teo Kurian tahun lalu diperkirakan menghabiskan biaya hingga 1 miliar rupiah. Ini belum termasuk acara pertunangan, foto prawedding, make-up, dan gaun. Hari ini, Ria Ricis masih bertahan sebagai YouTuber wanita Indonesia dengan penghasilan paling tinggi nomor 1 di Indonesia, di mana penghasilannya ditaksir bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah setiap bulannya. Gak hanya dari YouTube, dia juga memiliki berbagai sumber penghasilan seperti main film, tampil di talk show, memiliki bisnis kuliner, bisnis pakaian muslim, menjadi brand ambasador, hingga endorsement rate yang bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta untuk sekali postingan. Ria Ricis awalnya memulai karirnya sebagai selebgram dengan konten entertainment. Kemudian, dia merambah ke YouTube dan membangun channel pribadinya yaitu Ricis Official, yang saat ini memiliki 30,6 juta subscribers. Dan di lancer dari Social Blade, channelnya bisa menghasilkan pendapatan 1,2 miliar hingga 20 miliar setiap bulannya. Sukses dengan channel pertamanya, Ria Ricis kemudian membuat dua channel lainnya yaitu Ricis TV dengan 4,5 juta subscriber dan Rumah Ricis dengan 4,3 juta subscriber. Nah, penghasilan dari dua channel ini di lancer dari Social Blade, Ricis TV bisa menghasilkan 20 juta hingga 323 juta dan Rumah Ricis bisa menghasilkan 11 juta hingga 182 juta. YouTube menjadi salah satu sumber penghasilan yang cukup besar yang dimiliki oleh Ria Ricis. Gak hanya dari YouTube, sumber kekayaan Ria Ricis juga dirapatkan dari endorsement. Sejak namanya semakin dikenal, dia membuka jasa endorse berbagai produk iklan, mulai dari kecantikan, makanan, pakaian, dan lain-lain. Dilansir dari beberapa sumber, tarif endorse Ria Ricis yang paling murah itu bisa mencapai 4 hingga 5 juta rupiah. Namun, dengan jumlah subscribers dan followers yang dimiliki dari Ricis, menurutku harga endorse-nya itu bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta untuk sekali postingan, tergantung dengan kerjasama dengan brand tersebut juga sih. Berikutnya adalah Royalty Buku. Ricis juga menulis buku yang berisi pengalaman hidup serta isi pikirannya yang berjudul Ricis atau Ria Cantik dan Manis. Kemudian ada juga buku Bukan Buku Nikah dan Saya Pamit. Ketiga bukunya tersebut menjadi bestseller. Tentu saja Royalty Bukunya juga menjadi salah satu sumber pemasukannya. Berikutnya ada film. Tidak hanya berbakat menjadi konten kreator, Ricis juga memiliki kemampuan akting di mana dia pernah bermain di banyak film. Nah, berikut film yang pernah dimainkan oleh Ria Ricis. Ada Celebgram, Mars Made Venice, The Underdogs, Yoist Ben, Target, Wedding Agreement, The Power of Love 2, Aku Tau Kapan Kamu Mati, dan masih banyak lainnya. Nah, total film yang udah diperankan Ria Ricis kurang lebih 13 film. Maka nggak heran jika film juga bisa menjadi salah satu penghasilan Ria Ricis. Dan dari menurutku pribadi nih, Penghasilan yang sudah didapatkan Ria Ricis dari bermain film itu udah pasti lebih dari ratusan juta. Ria Ricis juga mendapatkan sumber pemasukan dari webseries, single team Ricis, dan album team Ricis. Untuk webseriesnya, itu ada Setan Ngambek, Setan Tobat, Setan Glow Up, dan lain-lain. Sampai sini gimana nih? Udah wow banget kan Ria Ricis ini? Maka itu teman-teman, Pastikan kalian nonton video ini sampai habis karena di akhir video akan aku bagikan 3 kunci yang membuat Ria Ricis bisa sukses. Dan aku berdoa buat teman-teman yang menonton video ini bisa mendapatkan sesuatu dan inspirasi untuk menjalani hidup lebih lagi. Jangan lupa dipraktikin juga nih, 3 hal ini biar kalian juga bisa sukses semuanya. Kita lanjut lagi ya. Ria Ricis juga sering diundang menjadi bintang tamu di acara talk show. Dia juga sempat menjadi host di beberapa acara televisi seperti Inbox, Kepoin, Uwo Moment, Gen Y, dan lain-lain. Berikutnya, menjadi brand ambasador. Sukses menjadi youtuber dan selebgram membuatnya digandeng oleh produk kecantikan lokal untuk menjadi salah satu brand ambasador mereka. Brand ambasador Benings Indonesia, Yes Now Official, PS Store, Hijab Reaches Official, dan lain-lain. Nah, dilansir dari beberapa sumber, gaji brand ambasador pemula berkisar antara 3-5 juta rupiah. Sedangkan brand ambasador taruh mahal mulai dari 10 juta hingga miliaran rupiah. Berikutnya, ada bisnis kuliner, fashion, dan skincare. Ricis membuka sebuah usaha toko kue bernama Surabaya Patata bersama sang kakak Oki Setiana Dewi. Dia juga membuat brand hijabnya sendiri. Nama brandnya yaitu Ricis by Kyra. Hijab ala Ricis ini merupakan hijab anti-air dengan banyak motif yang sangat beragam. Kemudian, Ria Ricis juga membuat bisnis produk kecantikannya, Kiglo Aral Lotion Pencerah Kulit, yang memberikan berbagai manfaat seperti mencerahkan, menutrisi, melembabkan, sampai menghilangkan bekas luka, penghargaan, dan nominasi Ria Ricis. 2016, dia mendapatkan Social Media Awards dan Indonesia Social Media Awards. 2017, Nickelodeon Indonesia Kids' Choice Awards. 2019, Silet Awards dan Panasonic Global Awards. 2021, Video Content Creator Awards dan Silet Awards 2021. 2022, Kiss Awards dan Infotainment Awards. Ini belum termasuk dengan Golden Play Button, Silver Play Button, Diamond Play Button, dan masih banyak yang lain. Seberapa banyak sih barang atau aset mewah yang dimiliki oleh Ria Ricis? Langsung aja ya, kita bahas. Ria Ricis bisa membeli rumah mewah di Jakarta Selatan, di mana rumahnya tersebut terdapat fasilitas seperti tempat gym, karaoke, dan kolam renang. Selain itu, ada rooftop untuk bersantai, trampolin, tempat bermain, dan juga tersedia 5 kamar tidur. Ria Ricis mengaku jika rumah yang dia beli ini harganya masih di bawah 10 miliar. Selain rumah, Ria Ricis juga punya 4 koleksi mobil antara lain. Yang pertama, Toyota Alphard dengan harga 1 miliar rupiah, Mercedes-Benz CLA 200 AMG dengan harga 900 juta. Berikutnya ada BMW 218i Grand Coupe dengan harga 811 juta, hingga ada Jeep Rubicon yang Ria Ricis beli untuk ayahnya dengan harga 1,7 miliar rupiah. Kemudian, Ria Ricis juga punya banyak koleksi barang fashion yang sangat mahal. Yang pertama, koleksi tas mewah. Dia punya Louis Vuitton yang harganya 22 juta, Lady Dior yang harganya 65 juta, Chanel Small Velvet Boy Bag yang harganya 57 juta, Fendi Mini Backpack yang harganya 36 juta, Capuchinis Mini Taurillian Leather Handbags yang harganya 62 juta, Hermes Constance 18 Grissmeyer Epsom Leather With Rose Gold Hardware yang harganya 240 juta, Hermes Kelly 25 Cellier Black Epsom Leather With Gold Hardware yang harganya 471 juta, Yellow Chevron Caviar Medium Boy Bag Light Gold Hardware yang harganya 81 juta dan masih banyak lagi. Untuk sepatu dan sendal mewah nih, ada Orange Sandals Leather Brown merek Hermes yang harganya 6,6 juta, Chain Reaction Sneakers yang merek Versace dengan harga 13,5 juta, Jordan 1 Mid GS Rose Patch Dynamic Yellow yang harganya 19 juta, Triple S Clear Soul Sneaker Balansiaga yang harganya 10 juta, Runaway Sneaker merek Louis Vuitton yang harganya 15 juta, Gucci Wool Ankle Boot yang harganya 13 juta, dan LV Arc Light Sneaker yang harganya 18 juta, dan sekarang kita ke kacamata dulu ya. Dior Blue Color Quake 2 Sunglasses in Opi Blue yang harganya 3,5 juta, SL 210 Round Sunglasses merek Lauren Paris yang harganya 4,1 juta, Topi ada Logo Mesh Baseball Cap yang harganya 5,8 juta, dan untuk baju-bajunya nih ada Gucci Velvet Cape yang harganya 26 juta, Web Trim Dress Gucci harganya 27 juta, Technical Jersey Cardigan merek Gucci yang harganya 23 juta, Kemudian ada Jam Tangan Lady Dejust merek Rolex yang harganya 284 juta, Gantungan kunci Vivienne Head Grease Back Charm and Key Holder yang harganya 7,4 juta, Gantungan kuncinya aja itu 7,4 juta guys. Berikutnya yang aku pengen bahas disini adalah perjalanan karir Ria Richis. Ria Richis pada saat itu hanya aktif di konten Instagramnya pada tahun 2016, sehingga dia mendapatkan tawaran untuk mengisi acara televisi. Awalnya Ria Richis telah memiliki beberapa video yang di-upload di Youtube pada tahun 2016, namun dia belum aktif dalam penggunaan Youtube tersebut. Hingga akhirnya dia mulai mencoba berkarir di Youtube, dan video pertama hingga ketiga yang di-upload di channel Youtubenya adalah video bernyanyi bersama temannya, dan video tersebut adalah video... Video itu menjadi trending di Youtube. Kemudian ada juga konten yang berjudul Room Tour 2016, Bongkar Kamar Ria Richis, yang telah ditonton sebanyak 2,7 juta orang. Dalam video itu, dia mereview apa saja yang ada di kamarnya, sambil memainkan beberapa alat beserta kegunaannya. Karena banyak yang menyukai video ini, fans Ria Richis pun meminta dia untuk membuat video lebih banyak dengan durasi yang panjang di Youtube. Akhirnya, fansnya pun terus bertambah setiap harinya. Pada masa suksesnya, dia memiliki banyak squishy dengan bentuk lucu dan unik sehingga menarik perhatian banyak orang. Dia mencoba untuk membuat video tentang squishy yang dimilikinya sehingga menghasilkan penonton yang besar dari puluhan hingga ratusan juta. Pada Oktober 2017, channel Youtube miliknya dikunjungi banyak orang. Dimana videonya yang berjudul Ria Richis Makan Squishy yang bisa dimakan, itu ditonton hingga 115 juta orang. Sejak itulah, Ria Richis sangat populer dan dikenal oleh banyak orang. Dia pun merupakan orang pertama yang meraih 10 juta subscriber di Asia Tenggara dan mendapatkan penghargaan berupa Diamond Play Button pada 2019. Hingga kini, subscribersnya sudah mencapai 30,6 juta orang. Dan menurut Social Blade, dia adalah YouTuber, wanita, dengan subscriber terbanyak nomor 1 di Indonesia pada tahun 2022. Akhirnya, Ria Richis pun resmi menikah dengan Teo Kurian pada 12 November 2021 dan bertekad untuk memulai hidup barunya. Semenjak menikah, Ria Richis rela meninggalkan rumah mewah miliknya demi tinggal bersama Teo Kurian. Wow, 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 wow. Tiga kunci kesuksesan yang dimiliki oleh Ria Richis. Dan semoga tiga hal ini bisa membantu kalian. Pastikan nonton video ini sampai habis, biar kamu juga langsung bisa mempraktekan tiga hal ini dan hidupmu bisa diubahkan mulai hari ini. Pekerja keras. Gak ada jalan yang mudah untuk seseorang agar bisa meraih kesuksesan selain bekerja keras. Nah, inilah yang dilakukan oleh Ria Richis. Kesuksesan dan kepopulerannya saat ini gak lepas dari usaha dan kerja kerasnya dalam menghasilkan sebuah karya setiap hari. Menjadi seorang YouTuber dan juga konten kreator memang dituntut untuk selalu menghasilkan video-video yang bisa didikmati oleh semua orang, tak terkecuali para subscribersnya. Dan ini butuh konsisten dan kerja keras yang tinggi. Apalagi Ria Richis sampai punya tiga channel YouTube dan masing-masing subscribersnya di atas satu juta. Jadi ini bukan hal yang mudah dan perlu kerja keras untuk membuat ini terjadi. Yang kedua, sangat menyayangi keluarga. Ria Richis dikenal sebagai sosok yang sangat menyayangi keluarga, terutama kedua orang tuanya. Hal ini dibuktikan ketika Ria Richis membelikan mobil ayahnya yang harganya itu sangat mahal. Selain itu dalam akun Instagram maupun channel YouTubenya, gak jarang Ria Richis membagikan momen kebersamaannya bersama keponakan atau keluarganya. Walaupun Ria Richis sudah sukses dan punya berbagai macam kesibukan, keluarga tetap menjadi prioritas utama Ria Richis. Karena dibalik setiap kesuksesan, pasti ada dua restu dari orang tua. Yang ketiga, sosok yang dermawan. Saat berhasil meraih diamond play button dengan 10 juta subscribers, Ria Richis berinisiatif untuk memberangkatkan 10 orang dari subscribersnya untuk pergi umroh. Selain itu Ria Richis juga senang berbagi dengan sesama. Dalam beberapa video yang di-uploadnya, Ria Richis kerap kali mengajak timnya untuk liburan bersama hingga memberikan uang jutaan untuk security di kompleks. Aku sangat percaya bahwa masih banyak banget hal yang bisa kita pelajari dari sosok Ria Richis ini. Tapi dengan tiga hal itu tadi aja, kalau kalian beneran mempraktekan di dalam hidup kalian, pasti hidup kalian akan terlihat ada perubahannya. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Dengan kalian subscribe aku, itu sudah memberikan support bagi channel ini untuk terus berkembang. Share video ini ke teman kalian sebanyak-banyaknya, biar video ini juga bisa mengubahkan hidup mereka. Dan seperti biasa, see you in the next video. Saya Samuel Chris, mengundurkan diri dari tempat kejadian. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax